Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa berpikir tidak standar merupakan ciri khas Presiden Jokowi melalui jargon revolusi mental. Di tengah ketidakpastian global, Presiden Jokowi mendorong kita untuk mencari solusi kreatif atas berbagai persoalan bangsa. Berpikir seperti amunawas, begitu Presiden Jokowi menyebutnya. Butuh kemampuan berpikir tidak standar di tengah ketidakpastian global. Itulah pesan Presiden Jokowi untuk menghadapi kondisi pasca pandemi. Jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadaannya tidak normal. Sangat tidak normal. Berpikir tidak standar merupakan ciri khas Presiden Jokowi melalui jargon revolusi mental. Pemerintahan Presiden Jokowi kerap mendobrak tradisi untuk memacu prestasi. Pembangunan infrastruktur di negeri ini memecahkan rekor pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Panjang jalan tol kini berlipat ganda dibandingkan sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Presiden Jokowi juga tidak melupakan pembangunan di pedalaman Indonesia seperti Jalan Transpapua. Pembangunan infrastruktur pertanian juga digencarkan. Hasilnya Indonesia kini cukup mumpuni di sektor ketahanan pangan. Oleh sebab itu, memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita. Bahwa ekonomi dunia, geopolitik dunia berubah, sudah berubah. Oleh sebab itu, kita beruntung dalam tujuh tahun ini, kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 km. Bandara ada 16 baru, bandara pelabuhan 18 baru, sipot kita. Bandungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektare yang baru yang bisa teririgasi. Sehingga kemarin kita mendapatkan dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa sistem ketahanan pangan kita baik dan swasibata berat sejak 2019. Presiden Jokowi juga berpikir tidak standar saat menerapkan kebijakan hilirisasi industri. Hasilnya Indonesia kini menikmati nilai tambah dari mengolah bahan baku di dalam negeri. Tiga tahun yang lalu kita stop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri. Yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop 5, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop uber, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Menghadapi ancaman inflasi, Presiden Jokowi juga berpikir tidak standar. Presiden mendorong Pemda menggunakan APBD untuk menjaga stabilitas harga sembako di daerahnya. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Jadi contoh, dan ini pernah saya lakukan. Terima kasih telah menonton!